Assalamualaikum Terus ia membela Islam kira-kira gitu Terus berita Kita kasih tau dia Ketika anda muji negara-negara itu Makmur, sejahtera Itu sebetulnya tetap utang jasa terbesar Itu sama Tuhan Pejabat bisa apa ketika Allah Misalnya gak bikin air Negara bisa apa Misalnya ketika Allah itu gak bikin oksigen Tetap semua ketertiban itu Karena geledak Allah Berarti utang jasa kamu di negara Mana pun tetap sama Allah Bukan pada yang lain Bahwa ada hukum sosial manusia Oke lah Kedua, ketiga, tiga, tiga, tiga Maksudnya dia sadar Nah masalahnya kita ketika di negara yang makmur Pikiran kita Presidennya hebat Menterinya hebat Tata sosialnya hebat Oke gak apa-apa Muji manusia itu gak apa-apa Tapi tetap itu semua di bawah Muji Allah SWT Ada air begini ciptaan Allah Ada oksigen sehat ciptaannya Allah Sehingga muji pertama itu kepada Apa artinya kehebat manusia ketika ada gempa besar Ada likuifaksi Ada macam-macam Nah maksud saya ngaji disini Ingat Allah itu dengan cara seperti itu Sehingga ketika kita hidup di negara manapun Ya utang jasa pertama Pikiran kita sama Allah SWT Wata'ala Tapi kalau enggak kamu terjebak hukum adat tadi Dimana-mana ayam itu yang ngeluarkan telur Telur ngeluarkan ayam Gak bisa bantu batu ini ngeluarkan ayam Keliru kamu Ketika ayam ngeluarkan telur Memangnya ayam itu bisa Apa dia berpikir Sekolah dulu gimana ya cara punya telur Kan ya enggak juga Tidak bergedak juga Apa ketika mata kamu bisa melihat Terus kamu merencanakan Gimana ya mata supaya bisa melihat Ya tahu-tahu sudah melihat Di sini disebut Allah selalu mengingatkan Nah iman yang baik itu iman yang seperti saya utarakan Kamu ingat kekuasaan Allah Ketika belum ada apa-apa Kalau belum ada apa-apa ya Allah bikin manusia itu dari tanah Bikin ayam ya dari tanah Bikin sapi ya dari tanah Bahkan semuanya dari ketiadaan Nah dengan iman seperti itu Nanti kalau kamu ngaji hadis Nabi bisa ngeluarkan air dari apa Dari jemarinya Terus Nabi Ibrahim dibakar gak apa-apa Nabi Soleh bisa ngeluarkan unta dari Batu besar Nabi Musa bisa menyibak laut hanya dengan Tongkatnya Itu semuanya kamu gak jangka Karena tadi ingat bahwa kekuasaan Allah itu tidak ter Tidak terbatas Itu cara iman yang kenal Sehingga nanti ketika kita mati juga gitu Ketika kita hidup ya gak bisa ngatur jantung kita Paru-paru kita Pasti sama lah Setelah kita mati juga gak bisa ngatur Yang hanya ngatur Hidup kita dalam kendali Allah Mati kita dalam kendali Allah Ya sudah terus kita mati Tidak nyaman saja Tidak nyaman saja Tidak nyaman saja Mani Tidak nyaman sağul Tidak nyaman LISA Terima kasih.